Salah satu hal terpenting dari HON adalah mengetahui di mana musuh-musuhmu berada di setiap waktu. Mengetahui apa yang dilakukan musuh-musuhmu akan membantumu memenangkan permainan di Heroes of New World. Jadi apa yang akan kita bahas adalah kesadaran peta, bagaimana memeriksa peta kecilmu, bagaimana melihat peta secara umum. Maka kau akan tahu apa yang dilakukan musuh-musuhmu setiap saat. Cara utama untuk menjaga penglihatan pada peta adalah dengan menempatkan war. War teriri dari musuh-musuhmu. Yang pertama disebut Wars of Sight, dan yang kedua disebut Wars of Revelation. Wars of Sight dapat ditempatkan di mana saja pada peta, dan akan memberikan penglihatan di dalam jangkauan 600 unit di sekitar lokasi penempatan ward. Wars of Sight tidak dapat terlihat oleh tim musuh. Ward ini harus ditempatkan di lokasi strategis yang akan memungkinkan Anda untuk mempertahankan kendali peta dan menjaga relatif aman dari geng musuh. Wars of Sight memberikan keuntungan cukup besar untuk sebuah tim. Tandingan tersebut datang dalam bentuk Wars of Revelation. Wars of Revelation akan menyingkap lokasi dari sesuatu yang tidak terlihat oleh tim Anda. Seperti Wars of Sight atau bahkan hero yang tak terlihat. Mengetahui di mana lokasi normal Wars of Sight akan membantu Anda menghadapi ward, sehingga tim musuh akan kehilangan kendali peta dan penglihatan di sekeliling peta. Ward bertahan hanya menempatkan Wars of Sight di sekitar sisi Anda di peta, sehingga Anda dapat melihat hero musuh yang datang dan mempersiapkan diri untuk mundur atau mengejutkan mereka dengan serangan. Adalah baik untuk menempatkan ward bertahan di setiap permainan, terlebih lagi ketika tim Anda bermain melawan musuh yang sangat agresif. Ini adalah beberapa lokasi kunci untuk penempatan ward bertahan. Ward ini mencangkup lokasi rune dan di jalan masuk ke hutan Anda. Ini adalah ward jalur yang membantu melakukan form Anda dan akan memperlatkan musuh yang masuk ke hutan. Ward ini mencangkup ancients yang Anda cenderung sering forming di sana. Warding menyerang adalah tindakan menempatkan ward di sekitar sisi musuh di peta, sehingga Anda dapat melihat pergerakan mereka dan merencanakan geng pada lawan yang kesasar dari sekutu mereka. Ini adalah beberapa lokasi kunci untuk ward menyerang. Ward ini mencakup jalan masuk ke hutan musuh dan akan menyingkapkan musuh yang mungkin sedang menunggu Anda. Ward ini ditempatkan pada tempat yang tinggi untuk menyingkapkan sejumlah besar daerah hutan musuh. Ward ini ditempatkan di lokasi rune musuh. Yang juga menunjukkan jalan masuk ke hutan musuh. Ward ini dapat ditempatkan di berbagai lokasi. Sekarang Anda tahu betapa pentingnya mengendalikan peta dengan penglihatan. Saya ingin menjelaskan betapa pentingnya memiliki kesadaran peta yang kuat. Di sisi bawah kiri interface, Anda akan melihat peta mini. Peta ini akan menunjukkan lokasi dari semua rekan tim Anda dan setiap ward yang telah ditempatkan pada peta. Juga akan menyingkapkan hero musuh yang tidak berada di kabut dan terlihat oleh tim Anda. Ketika Anda memainkan permainan hon, Anda harus selalu melihat peta mini Anda untuk memeriksa lokasi tim Anda dan tim musuh. Jika pemain dari tim musuh ada yang menghilang, Anda harus waspada terhadap lokasi Anda dan sadar bahwa geng bisa datang ke arah Anda. Penting juga untuk berkomunikasi dengan tim Anda ketika musuh telah meninggalkan jalur mereka. Anda dapat melakukannya dengan memanggil MIA seperti ini. Kesadaran peta juga merupakan alat yang efektif untuk membantu mempertahankan menara Anda dan rekan satu tim. Dengan bantuan Homecoming Stone, saya dapat melihat sekutu saya berada dalam kesulitan dan teleport untuk memberikan mereka bantuan sebelum mereka dihabisi. Itu saja untuk panduan ini. Dan ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dan ingat, pengetahuan adalah kekuatan.